Saya mengikuti dari YouTube, sanggih juga kita ya. Sanggih. Sehingga perjalanan dari Demak sampai di sini tadi, Pak sudah dibacakan sekian gitu. Kecepatan teknologi. Sore hari ini kita bisa bertemu dalam penataan dan promosi guru yang diangkat menjadi kepala sekolah. Tentu tugas tambahan ini anggaplah sebagai sebuah kewajiban yang nantinya Bapak Ibu mesti lakukan untuk memimpin dan mengelola sekolah. Saya punya banyak catatan yang menarik dari perjalanan bangsa ini tentu saja bonus demografi yang hari ini mulai terasa. Dan kita berada pada posisi piramida yang di tengahnya agak tinggi. Maka dalam waktu 13 tahun, ini penting untuk kita isi Bapak Ibu. Dan itu adalah dunia pendidikan. Saya kemarin berbincang dengan banyak duta besar, dari duta besar asing yang di sini maupun duta besar kita di luar negeri. Mereka pada posisi yang sama. Sama-sama gelisah. Karena situasi ekonomi yang tidak bagus. Karena usai pandemi mereka mesti bangkit lagi. Karena beberapa negara perang dan belum usai sampai hari ini. Tantangan gelombangnya luar biasa. Dan Indonesia ditambahin, ini mau menjadi berkah atau musibah terkait dengan bonus demografi. Harusnya kita bisa menjadikan itu berkah. Karena banyak sekali tenaga kerja yang sangat produktif besok. Dan itu mesti mengisi slot-slot yang sekarang sudah dikembangkan. Tidaknya Pak Presiden, Pak Jokowi sudah menyiapkan itu. Dan kita mulai mendapatkan kepercayaan dunia internasional bagi sebuah negara besar. Tak cintanya sih sampai 2045 tercapai apankah. Pakasah menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selama ini inovasinya dahsyat. Yang selama ini selalu mengawal. Di samping tentu saja dalam perlantikan ini pasti ada rasa yang berkecamuk. Ada yang gunda, ada yang ceria, ada yang siap dengan harapan baru. Itu wajar. Dan tentu banyak sekali proses yang kemarin dilakukan oleh teman-teman. Baik dinas maupun BKD. Saya mengikuti. Dan ada beberapa proses tahapan seleksi yang cukup ketat. Saya memberikan catatan mungkin dari nominasi calon kepala sekolahnya ini kira-kira 440 guru penggerak. Betul ya? Boleh angkat tangan ada guru penggerak? Oke banyak sekali. Ini jadi pantauan-pantauan kita. Dan yang lolos seleksi administrasi kira-kira 224. Kemudian kalau saya salah bisa dikoreksi. Yang lolos seleksi C.A.T. ada 95 guru dan menjalani seleksi wawancara sampai dengan FGD. Dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon kepala sekolah ada 95 guru. Dan diusulkan sebagai calon kepala sekolah sesuai kebutuhan hanya 63 guru. Kalau nanti ada update mungkin angkanya beda-beda tipis. Dan tentu penugasan ini Bapak Ibu sekali lagi agar kita bisa melakukan percepatan. Dimana sekolah kemudian menjadi satu tempat yang ngangeni. Orang pengen datang lagi ke sekolah, pengen bertemu dengan temannya, pengen bertemu dengan Bapak Ibu gurunya. Yang dia rindu mendapatkan itu. Proses ini tidak mudah. Maka saya senang sekali kok ada Bapak Ibu guru, kepala sekolah yang kreatif. Jadi jangan takut dengan kreatifitas. Keluarkan seluruh potensi berikan. Berikan. Dalam proses belajar, mengajar, memimbing, dan seterusnya. Ya kalau zaman saya kecil, Pak Arief, Pak Jarini masih kecil dulu. Kukunya air, mesti diruduk ya. Hari ini agak gak musim kayaknya. Karena kukunya sudah gak ireng-ireng. Atau gurunya takut nuduk gitu. Kalau saya dulu diduduk karena ireng itu takut dan merasa bersalah. Kalau hari ini mungkin gurunya dilaporki polisi, pelanggaran HAM katanya. Saya dulu kalau gak dihukum, nulis ping satus, ditutruk, ya kan. Terus kemudian disuruh lari-lari muter-muter. Alah gak jadi gubernur loh dulu. Gak jadi loh. Saya buka-buka lagi guru-guru SD saya, guru SMP saya, SMA, bahkan dosen-dosen saya. Nah terharu saya. Mereka masih ingat saya. Dan yang menarik yang diceritakan oleh Bapak Ibu guru saya itu, dosen saya itu. Saya kaget gitu. Ini sendiri ceritakan rapodo. Apa yang menggerak podo Bapak Ibu? Ceritanya itu baik semua. Padahal kata aku yorah. Apa yang berkandung di dalamnya? Katanya gurunya bangga. Gurunya bangga. Maka diceritakan yang baik saja. Luar biasa ya. Jadi Budi pekertinya betul-betul itu diceritakan dan kami terharu. Ketemu guru-guru semacam ini, gak rasa setelah kita udah dewasa, apalagi dalam jabatan publik, yang merekalah dan Bapak Ibu sekalian yang akan mengantarkan. Kelak kemudian Bapak Ibu juga akan dirindukan oleh murid-muridnya. Dan di samping itu Bapak Ibu, level dosen pun seperti itu, sehingga dosen pembimbing saya, profesor, datang ke rumah saya main. Mohon maaf Pak Gubernur gitu. Ijin. Ijin. Ijin saya ingin menyampaikan. Waduh non-sewu Prof itu. Santri ya tetap santri, murid ya tetap murid gitu loh. Wah, kamu ngonton tau Prof itu. dan mereka memberikan semangat kepada mantan mahasiswa yang dulu kayaknya bandel banget gitu. Bapak Ibu, itu cerita dari guru. Saya yakin pasti Bapak Ibu membenci saya. Saya tidak ada, karena tidak kenal, tidak ada rasa satu persatu yang aneh-aneh dengan Bapak Ibu. Saya berasumsi semuanya baik-baik saja. Tapi ya itulah gaya saya, pasti saya mak betul-betul langsung bertanya dan kemudian sesuai menjawab. Titipan saya kepada Bapak Ibu yang hari ini sudah dilantik atau hari ini hadir, Tolong, perhatikan betul kalau pesan di fakta integritas itu satu, satu. Ini berkali-kali saya sampaikan. Satu, kita sebagai ASN, BNS, pemerintah, taat pada Pancasila, taat pada NKRI, Undang-Undang Dasar, Pindika Tunggalik itu taat. Tidak korupsi. Taat ini. Maka kemarin kita cek satu persatu untuk memastikan tidak ada lagi Bapak Ibu Guru yang punya nilai-nilai ideologis yang bertentangan dengan Pancasila. Saya tidak akan pernah bosan menyampaikan. Karena kita pikir adalah problem besar yang tadi saya sampaikan dan mesti diselesaikan. Bukan kemudian mempertentangkan itu. Kalau tidak Bapak Ibu, sudah banyak contoh di negara lain. Nah, yang kedua, saya ingin akses pendidikan di Indonesia ini gampang, mobil kursus di Jawa Tengah. Maka kami meminta pada DBRD, kami putuskan untuk sekolah itu gratis. Seragamnya belum bisa, iya. Uang gedung urusan kami. Maka ya, pasti saya akan membuat tindakan yang tegas. Tak andainya kemudian tidak ada yang mau melaksanakan. Tapi boleh gak Bapak Ganjar kalau ada kreativitas yang lain? Boleh. Tapi koridor ini tidak boleh dilangkap. Kalau ada yang lain, silahkan konsultasi langsung kepada kepala dinas. Kenapa itu dilakukan? Jangan membebani siswa. Setuju? Setuju. Oke? Oke. Saya itu dari keluarga miskin, Bapak Ibu. Sekolah sampai kuliah itu orang tua saya ngutang, bahkan ngutang rentenir. Yang tidak terbayarkan sampai kami-kami lulus kuliah. Dan akhirnya kami harus nyicil. Maka diantara tanda petik dendam saya pada pendidikan itu adalah agar semua bisa mengakses. Mungkin Bapak Ibu tidak merasa ah itu biasa saja. Tidak. Urusan-urusan yang lain mari kita bicarakan di internal. Yang lagi tidak membebani. Terima kasih teman-teman seluruhnya di dinas kemudian berkomitmen. Tidak boleh ada penghutan. Kalau seragam yang biasanya suka dikelola, udah deh belinya di luar saja. Gak apa-apa. Silahkan. Komite juga harus dikasih tahu. Tidak bisa kemudian atas asumsi-asumsi yang dibangun oleh orang perorangan karena pengen dapat ngejreng kalau zaman dulu mungkin dibiarkan zaman sekarang tidak. Bahkan beberapa sekolah akhirnya diperiksa inspektorat karena problem. Berarti salah satu yang di Purworejo kalau tidak salah. Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu tergoda. PR kita memang berat. Saya diskusi dengan semua ahli kenapa kemudian kita maaf-maaf. Tidak banyak yang tertarik untuk menjadi guru. Terutama mereka yang lulusan terbaik. Tentu yang ada di sini pasti dulu lulusan terbaik semua. Karena bayarannya titik. Maka banyak drama-drama yang muncul karena harus nyambi. Ada nyambi dengan cara-cara yang benar tapi ada nyambi cara-cara yang kurang benar. Yang kurang benar sekarang kita potong. Makanya Bapak Ibu, saya minta tolong tidak boleh ada penglihatan atas nama apapun. Kalau berkaitan dengan gedung, dengan fisik, silahkan bicara dengan gadis. Dan ini karena saya omongkan sudah lama dan ada yang selalu saja saya temui, saya pasti akan mengambil tindakan tegas. Kenapa ini saya lakukan? Agar nilai dalam pendidikan ini betul-betul akan dibawa. Dan guru termasuk kepala sekolah memberikan contoh yang baik. Ada contoh yang baik. Di Kabupaten Wonogiri ada kepala sekolah yang pernah meraih prestasi sebagai juara satu. Kepala sekolah berprestasi tingkat nasional. Wuh, keren loh itu. Di Klaten ada seorang kepala sekolah perempuan yang berhasil mencegah aspirasi pihak lain yang memaksakan untuk terselenggaranya wisuda maupun piknik. Keren loh ini Bapak Ibu. Saya pernah diprotes. Aspirasi, aspirasi. Karena ternyata ada, Pak Ganjar kenapa sekarang tidak boleh piknik? Sudah lah. Kalau saya mau kasih gratis, piknik lah. Tapi kalau itu membebani orang tua itu WA-nya ke saya langsung. Ini untungnya Bapak Ibu. Untung atau rugi ya itu? Ketika nomor handphone saya diketahui oleh publik, mereka lapor ke saya. Langsung. Bapak Ganjar itu aktif di medsos, masuk medsos. Pak Ganjar itu ketemu karena di WA grubahnya. Oh nomornya Pak Ganjar lapor. Sampai ada yang tanya. Itu nomornya Pak Ganjar. Tangan potudu gitu. Barusan saya jalan ke sini, ada orang di Depok. Bayangkan di Depok. Maaf. Dia dari keluarga miskin. Kedatangan seseorang yang tiba-tiba numpang, mau pingsan, sakit. Katanya KTP-nya dari Purbalingga. Jangan-jangan tetangga isteri saya gitu. Terus kemudian sekarang dia pulang, tidak diterima anaknya. Suruh minggat. Mungkin dia maaf minggat gitu. Sekarang suruh meninggalkan rumahnya. Tidak mau. Padahal yang punya rumah miskin. Terus lapornya ke saya. Dia hubungannya apa? Kok ya orang ini punya nomor handphone saya? Tapi jangan-jangan ceritanya benar. Dibuat video, dikasih foto. Eh, benar juga ini jangan-jangan. Sekarang perhubungan, kantor perwakilan kita yang disana, kami tak ngejagari. Karena warga jawatan ada KTP-nya. Ini urusan-urusan yang similar, mirip-mirip lah dengan ini. Maka prestasi-prestasi yang sudah ada inilah, yang kemudian berhasil mendorong dan menghadirkan prestasi akademik, bahkan non-akademik. Diperoleh dari disiplin yang hebatnya para kepala sekolah dan Bapak-Ibu guru. Nah, kita berikan contoh-contoh yang ini, agar kemudian kita semua akan bisa memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik untuk siapapun. Karena Bapak-Ibu, tata-tanya kira-kira begini, bagi yang telah menyadari ya kira-kira, tentang sebuah amanah, maka kesempatan hari ini, tentu sudah mampu Bapak-Ibu memperkirakan semuanya. Apakah saya ini dikembalikan sebagai guru? Ataukah kemudian mendapatkan penghargaan baru karena berprestasi? Atau menerima penempatan baru karena tugas yang tidak berhasil ditunakan dengan baik? Mesti mikir-mikirin. Aku mergoboh ya. Dan gak perlu kecil hati. Itu biasa saja. Sehingga yang sudah pernah ikut berkompetisi, berkontestasi dengan baik-baik, ya hasilnya yang duduk di sini. Proses terbuka, ikuti saja, asik-asik saja. Insya Allah Bapak-Ibu jadi kepala sekolah, ya karena proses seleksi yang baik-baik saja. Izinkan saya bertanya sebelum Bapak-Ibu lebih ngantuk lagi. Apakah ada yang kepala sekolah hari ini dilantik bayar pada kepala dinas? Angkat tangan kalau ada? Tidak ada? Tidak ada Pak hari ini besok disuruh nyicil. Ada ya kira-kira? Itu buku sepatun bisa pingsan berdiri nanti. Kita masih berpikir lagi kok Bapak-Ibu. Gak cukup. Saya direk titip Bapak-Ibu. Panjangan Bapak-Ibu guru ngerti lingkungan sekitarnya, ya lingkungan sekolah, lingkungan rumah. Monggo diperhatikan. Ketika kita akan menurunkan kemiskinan angka kemiskinan ekstrim, kita cari. Ya rumahnya di cek, tapi saya suruh ngecek juga yang anak usia sekolah tapi gak sekolah. Kita akan paksa untuk sekolah. Dengan berbagai cara dan inovasi yang Bapak-Ibu pernah lakukan. Coklat berjual, kelas jauh, semacam-macam. Pokoknya, pakai ilmu pokoknya dulu. Puh, crash program. Tidak hanya sekedar IPM saja, tapi menyiapkan mereka. Di sini hadir gak kepala sekolah dari SMK Jateng? Ada yang hadir ya? Oh ada? Satu? Satu aja? Oh ada juga? Terima kasih. Terima kasih. Oh ada juga ya? Makasih. Kenapa saya ceritakan SMK Jateng? Terharus saya pada saat pelan wisuda. Wisuda terakhir. Bu Sobaton wisudanya membayar gak kemarin? Oh enggak ya. Awas dulu yang bayar. Sebenarnya wisuda itu just, ya gak harus wisuda sih. Tapi khusus untuk yang ini, saya hanya ingin mengangkat harkat martabatnya. Dan yang menarik Bapak-Ibu, yang mewakili itu Ibu eh. Ngenowen ngejaade umbelen. Terharu gitu. Bu, lu anaknya kok gak ikut? Anu Pak, siap-siap ke Jerman. Terbayangkan Bapak-Ibu. Makasih ya Bapak-Ibu sudah mendampingi mereka. Anak saya ke Jepang Pak. Yang lain kemana? Di Tiongkok atau kemana itu? Taiwan atau kemana? Saya lupanya. Disiapkan. Perharu gak sih? Yang beberapa saya minta untuk di-research, ditanyain. Dulu gak pernah berpikir, saya bisa sekolah lagi ya apa? Enggak. Saya orang yang bagian kelompok yang percaya bahwa belajar sekolah itu adalah investasi terbaik. Dulu orang tua saya itu ngutang banyak sekali, gue biayai anaknya sekolah. Mungkin waktu yura pinter di sini. Itu kalau saya sekolah tidak kuliah, mungkin juga tidak akan diberhitungkan orang dan mendapatkan kesempatan-kesempatan yang jauh lebih baik. Ini Bapak-Ibu. Nah dari situlah, Sengka Jateng yang kemudian mulai kita extend lagi. 18 sekarang? Kurang lebih ya? 15 atau 18 sekarang totalnya? Yang SMK sama semi-boardingnya? 18 ya? Sekarang permintaannya tinggi sekali. Pak lagi, pak lagi, pak lagi. Karena saya hitung dengan para industriawan, rasa-rasanya vocational school. Sekolah vokasi ini mesti kita perbanyak. Ilmunya kita tingkatkan. Ini sendiri titik. Pak tolong Bapak-Ibu konsentrasi di sana. Diisi anak-anaknya dengan budi pekerti yang baik, tidak nge-hoax. Ya masa-masa lalu sudah saya ingatkan. Tidak boleh mengikuti aliran yang tidak sesuai dengan Pancasila sudah saya ingatkan. Pak konsentrasi saja di situ. Agar anak ini dipersiapkan nanti dengan sangat baik, lahir batin. Pak saya pengen Bapak-Ibu tolong betul-betul pegang teguh komitmen, integritas, kepatuhan. Dan saya berikan ruang Bapak-Ibu untuk melakukan improvement agar bisa berprestasi. Tolong pegang. Ada yang ngerasani saya. Kalau ada yang gubernurnya sesuai tanggal 5 September, pensiunnya ada yang kewai. Harim gedabi yang gambleh, mbok ben, gitu ada. Dari ini ibu siapa yang ngomong? Kepala sekolah. Bukan. Orang nitip sesuai ke BPDB, tiba-tiba. Nitip itu. Kepala dinasnya saja seterusnya. Diteror sama bendino. Wtip, wabek, iwo, tengen, iwo, tengen, tobat. Ada yang mengatakan itu. Masih ngewai, ada orang tak boleh kesalahannya. Hari gini, negen-negen, di WA lagi. Ya masih saya biarin. Buk, kalau ini dilanjutkan, tindakannya bahaya. Yang ngadepi bukan kepala sekolah, bukan guru, bukan kepala dinasnya. Yang ngadepi gubernur. Oh, no. Allah, kamu pasti pidana kalau sudah seperti ini. Gitu. Kita pakai sistem yang bagus. Ya, mungkin tidak sempurna 100 persen, tapi ya Alhamdulillah lagi-tapi. Tapi Bapak-Ibu akhirnya juga kebongkar bahwa coverage areanya kurang. Maka banyak yang daerah Pak Ganjar saya nggak dapat. Iya, nggak usah marah. Pak Ganjar sistem ini tidak tepat. Iya. Kalau dulu pakai sistem tes pun nggak tepat. Wong, yuk, podo-podo titipe. Tama. Semua sistem ada kelebihan, nggak kekurang. Tapi begitu kebijakan nasional seperti ini, tugas saya sebagai gubernur untuk mengamankan. Sambil menjelaskan. Nah, ketahuan beberapa daerah nggak ada sekolahannya. Maka kenapa kemudian kita investasi lagi, kita tambah lagi sekolahan. Itu maksudnya. Maka titip. Gangtuku komitmen integritas kepatuhan dan monggo, Bapak-Ibu, untuk berprestasi. Dan 127 kepala sekolah yang menjalani rotasi tempat tugas karena prestasi ataupun karena cerita yang lain, kita harapkan komitmen loyalitas integritas ini jangan sampai kudar. Bukan tidak mungkin kok sebentar lagi Bapak-Ibu promo yang lain. Bukan tidak mungkin kok sebentar lagi Bapak-Ibu ada yang pensiun atau dirotasi, bukan tidak mungkin. Atau mungkin Bapak-Ibu ingin berkompetisi. Dapat tahu Bu Uswatun tak pindah, kursinya kosong, dan jenengan ikut seleksi. Bukan tidak mungkin. Dan kita pernah membuat kejutan secara nasional. Karena tiba-tiba dalam seleksi terbuka, saat itu kepala sekolah dari SMK menjadi kepala dinas. Belum dua tahun, saat itu saya ditelepon Pak Menteri, pendidikan langsung diminta untuk menjadi dirjen. Dan diseleksi gagal. Tahu sebabnya? Karena belum dua tahun. Hanya administrasi. Diisi jabatan dirjenya, dikosongi. Karena wis, ngindik. Naksir, naksir. Akhirnya sampai menuhi syarat minimal, baru dites lagi. Kebetulan ada dua tokoh yang seperti, dua-duanya teman saya. Satu teman kuliah saya waktu jadi aktivis, jadi dikan vokasi di UGM. Dan satu kepala dinas pendidikan Jawa Tengah. Dua-duanya kena jadi dirjen. Dan di sana jadi cerita. Ada spiral kepemimpinan yang naik, dan itu panjang dengan semua, juga punya kesempatan yang sama. Dengan komitmen, dengan catatan itu, saya yang direk titip, agar proses pendidikan bisa berjalan dengan baik. Mari kita menjaga loyalitas, integritas, komitmen ini bersama-sama. Dan titip, ajarkan kepada anak-anak, soal integritas ini. Ajarkan kepada anak-anak, untuk jujur, ajarkan kepada anak-anak, untuk memegang integritas dan anti-korupsi, mulai dari pendidikan ini. Kalau itu bisa terjadi, Bapak-Ibu, maka anak-anak ini, insya Allah akan menjadi, tokoh-tokoh yang besok bisa punya nilai, untuk dia pegang. termasuk bermasyarakat toleransi kepemimpinan pengembangan sains. Selamat bertugas. Dalam masa jabatan yang tinggal beberapa minggu ke depan, berapa minggu berarti? 8-15 minggu mungkin. Saya mungkin masih akan masuk kembali, untuk melihat kondisi-kondisi sekolah yang ada. Maka, saya berharap betul, seluruh kepala sekolah, guru-guru, tolong, mintalah nomor teleponnya.